selamat menikmati daging sapi yang sudah direbus sampai empuk dan dipotong-potong 1 butir telur ayam potong-potong 1 batang daun bawang bagi teman-teman yang baru bergabung di channel Bude jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya dan juga tekan tombol loncengnya supaya teman-teman mendapat notifikasi video terbaru dari Bude ada pun bumbu yang dihaluskan ada 2 siung bawang merah 2 siung bawang putih 2 putir kemiri cabai merah keriting kalau yang suka pedas bisa ditambah cabai rawit merah 1 sendok makan ebi atau udang kering yang sudah direndam air setengah sendok teh garam setengah sendok teh kaldu bubuk dan juga setengah sendok teh lada bubuk kemudian dihaluskan diulek manual seperti ini ataupun di blender bahan dan bumbu sudah siap panaskan minyak goreng masukkan telur dan diorak-arik sampai matang ini telurnya sudah matang masukkan bumbu yang sudah dihaluskan ditumis sampai harum bumbu sudah harum masukkan daging sapi dan potongan daun bawang digongsreng-gongsreng supaya tercampur merata dan daun bawang layu daun bawang sudah layu masukkan nasi putihnya ini lebih enak lagi kalau ada nasi yang perah ya teman-teman karena budi adanya nasi bulan tidak apa-apa sama-sama enaknya tambahkan kecap manis secukupnya tingkat kemanisan sesuai selera setengah sendok makan kecap asin dan juga saus tomat secukupnya diaduk-aduk supaya bumbu tercampur merata ini sudah matang jangan lupa koreksi rasa apa yang mas kurang bisa ditambah siap disajikan terakhir taburi dengan bawang goreng tara nasi goreng sapi siap dinikmati di video kali ini budi mau membuat nasi goreng cabai hijau siapkan satu piring nasi putih dua putir telur ayam dan juga teri nasi yang sudah direndam dengan air hangat dicuci bersih serta ditiriskan ada pun bumbu yang dihaluskan ada tiga siung bawang merah tiga siung bawang putih serta sekitar 20 buah cabai hijau keriting budi juga menambahkan cabai rawit hijau supaya lebih pedas dan tingkat kepedasan sesuai selera semua sudah dipotong-potong dan tambahkan minyak goreng supaya mudah dihaluskan kali ini budi menghaluskannya dengan di blender teman-teman bisa menghaluskannya di chopper ataupun di ulek kemudian goreng teri sampai matang atau sampai kering ini terinya sudah matang sudah kering segera angkat dan tiriskan lanjut orak arik dua putir telur diorak arik sampai matang dan ini telurnya sudah matang diangkat dan sisihkan terlebih dahulu kemudian tumis bumbu yang sudah dihaluskan tanpa diberi minyak goreng lagi ya teman-teman karena tadi budi waktu menghaluskan bumbunya sudah diberi minyak goreng ditumis digongsreng-gongsreng sampai harum sampai bau languk khas cabainya hilang sampai mengeluarkan minyak ini bumbu sudah harum sudah mengeluarkan minyak kecilkan api dan kemudian masukkan nasi putihnya tambahkan setengah sendok makan kaldu jamur setengah sendok teh lada bubuk tiga sendok teh saus tiram dan juga kecap asin secukupnya tanpa diberi garam lagi ya teman-teman karena sudah asin dari teri dan kecap asinnya diaduk-aduk digongsreng-gongsreng supaya semua bumbu tercampur merata nasi goreng hijau ini enak banget dinikmati untuk sarapan makan siang ataupun makan malam ini sudah tercampur semua bumbunya masukkan irisan cabai hijau teri yang sudah digoreng dan juga orak-arik telurnya diaduk-aduk supaya semua tercampur merata jangan lupa koreksi rasa apa yang masih kurang bisa ditambah siap disajikan terakhir taburi dengan bawang goreng supaya lebih mantap pastinya tara nasi goreng cabai hijau siap dinikmati di video kali ini Budhe mau membuat nasi goreng maut atau nasi goreng campur mie siapkan satu piring nasi putih ini Budhe membuatnya untuk dua porsi ya teman-teman toppingnya Budhe ini ada ayam yang sudah direbus dan disuir-suir satu keping mie kering yang sudah direbus dua putih telur kol atau kubis sawi hijau atau cesim dan bumbu-bumbunya ada empat siung bawang merah tiga siung bawang putih dua putih kemiri dua buah cabai merah keriting dan juga cabai ralit merah tingkat kepedasan sesuai selera satu sendok makan ebi yang sudah direndam dengan air hangat satu batang daun bawang setengah sendok makan garam satu sendok makan kaldu bubuk kecap manis dan juga kecap asin haluskan bawang merah bawang putih kemiri dan juga cabainya ini sudah dipotong-potong supaya mudah dihaluskan ebi garam kaldu bubuk kali ini budih menghaluskannya diulek manual ya teman-teman teman-teman bisa menghaluskannya dengan di blender ataupun di chopper ini bumbunya sudah halus sisihkan terlebih dahulu kemudian potong-potong daun bawang sawi hijau atau cesim dan juga kol atau kubisnya kemudian panaskan minyak goreng dan tumis bumbu yang sudah dihaluskan sampai harum sampai benar-benar matang atau sampai tanak ini bumbu sudah harum masukkan 2 kutir telur kemudian diorak-arik sampai telur benar-benar matang telur sudah matang masukkan suiran ayamnya diaduk-aduk kembali aduk-aduk diaduk-aduk dikongseleng-kongseleng sampai sayuran layu masukkan masukkan mie yang sudah direbus dan masukkan nasi putihnya tambahkan kecap manis tingkat kemanisan sesuai selera sekitar 1 sendok makan kecap asin diaduk-aduk supaya benar-benar tercampur merata jangan lupa koreksi rasa sudah pas sebelum asin manis gurihnya kalau sudah pas matikan api dan siap disajikan terakhir taburi dengan bawang goreng tarah nasi goreng maut siap dinikmati di video video kali ini Budhe mau membuat nasi goreng sayuran siapkan 1 piring nasi putih ini untuk 2 porsi nasi goreng 1 buah jagung manis yang sudah disisir 5 putih bakso 1 buah wortel 5 buah buncis 2 putih telur ayam dan juga 1 batang daun bawang ada pun bumbu-bumbunya ada 3 siung bawang putih 5 siung bawang merah setengah sendok makan garam 1 sendok makan kaldu jamur kecap manis dan juga kecap asin haluskan bawang merah dan juga bawang putih masukkan garam serta kaldu jamur supaya lebih mudah dihaluskan kali ini Budhe menghaluskan bumbunya dengan diulek manual seperti ini teman-teman bisa juga menghaluskannya dengan di blender ataupun di chopper ini bumbu sudah halus sisikan terlebih dahulu potong-potong dadu satu buah wortelnya dipotong dadu kecil seperti ini potong-potong juga buncis iris-iris tipis bakso satu putir menjadi empat bagian dan juga potong-potong daun bawangnya didikan air dan rebus jagung setelah 2 menit masukkan potongan wortel dan juga potongan buncis direbus sampai mendidih kembali tidak perlu terlalu lama cukup wortel dan sayur buncis layu ini jagung manis sudah matang sayur buncis dan wortel sudah layu segera angkat dan tiriskan panaskan minyak goreng dan orak-arik 2 putir telurnya diorak-arik sampai telur benar-benar matang ini telur orak-ariknya sudah matang segera angkat dan sisihkan terlebih dahulu kemudian tumis bumbu yang sudah dihaluskan sampai harum sampai benar-benar tanak atau agak kering bumbu sudah harum masukkan irisan bakso dan irisan daun bawangnya ditumis dikong-kong-kong-kong-kong sampai bakso matang kemudian masukkan sayuran yang sudah direbus tadi karena ini jagung tadi sudah matang sayur buncis dan wortel sudah layu cukup ditumis sebentar semuanya ini sudah matang masukkan telur orak arik dan juga nasi putihnya tambah tambahkan kecap manis secukupnya tingkat kemanisan sesuai selera 1 sendok makan kecap asin kemudian diaduk-aduk sampai benar-benar semuanya tercampur merata nasi goreng sayuran ini cocok banget buat menu sarapan ataupun begal anak sekolah anak-anak yang tadinya tidak suka makan sayuran dibuatkan nasi goreng sayuran seperti ini pastinya jadi suka makan sayuran teman-teman wajib coba jangan lupa koreksi rasa apa yang masih kurang bisa ditambah sudah pas rasanya matikan api dan siap disajikan terakhir taburi dengan bawang goreng tara nasi goreng sayuran siap dinikmati semoga resep ini bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua insyaallah jumpa lagi di resep budi berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba bermanfaat bermanfaat sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax